Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang terakhir cuman dan subscribe ya We have Vigil, Xio, Xio… Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan almarhum Eden yang mendirikan Burger Kill Kemudian kita mengajak almarhum Ivan Skambag dan juga Toto buat join Itu mungkin personal awal dari Burger Kill Dan kita running terus sampai di tahun 2000 kita mulai merilis album pertama Burger Kill yaitu 2 sisi Setelah itu pergerakan Burger Kill terutama dimotori oleh almarhum Eden Jauh lebih tertata, jauh lebih terstruktur, jauh lebih sistematif Dan sejak awal memang komit untuk membangun satu sistem, satu tatanan musik Yang bisa merangkum banyak hal terkait dengan spirit Ujimbrung Rebels itu sendiri Soekarno-Hatta itu kurang lebih 2 tahun Udah gitu kita mau mulai bergeser ke daerah kota Daerah kota kita pindah ke jalan Kalimantan belakang SMA 5 Nah 2 tahun lagi kalau gak salah pindah ke jalan Ciliwung samping gereja Terus dari situ juga kurang lebih 2 tahun 2 tahun lah 2 tahun 2 tahun ya dari Ciliwung ya semuanya sebenarnya abis karena kontrakan Mencoba pindah-pindah aja nyari-nyari tempat lagi Nah setelah itu kita pindah ke sawah kurung Ya kita mikirnya kalau BK mah udah maulah orang belok gitu Orang udah mau nyari gitu udah gak perlu lagi di tempat daerah-daerah mahal Karena kan otomatis waktu itu clothing lagi gila-gilanya tuh Kontrakan mahal daerah-daerah sana gitu ya kita pindah lah geser Karena kebetulan sawah kurung juga tempat sendiri Jadi kita memanfaatkan tempat sendiri lagi lah gitu waktu itu Sebenarnya mindahin tempat nangkring, mindahin basecamp buat Begundal Terus ya memang jadi sarana tiketing kalau BK ada panggung gitu Ya sebenarnya banyak dimanfaatkannya buat Begundal sih, buat si BK sebenarnya Pokoknya berbagai produk yang terkait dengan musik dan akhirnya hobi Karena Eben juga seorang kolektor mainan gitu ya Mainan, boneka, terus memobilan gitu Akhirnya semua yang dia sukai pun ada di situ gitu Jadi temen-temennya yang memiliki hobi yang sama pun Bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang tersebut di Kronikrop Karena kan kita gak punya ilmu manajemennya Kita Kita ada tuh karena kita mau main musik kan Dan Enggak terfikirkan Bandnya akan berjalan sampe selama ini Jadi gak proper Manajemennya kayak gimana Jadi emang Kalau di BK sebetulnya manajemennya masih manajemen tukang baso Jadi masih sederhana lah Ya walaupun sekarang udah membaik gitu Cuman gak ada Special treatment sih kalau dari manajemen standar aja Cuman memang itu kendala paling sering lah Contohnya miss-miss barang Karena kan kalau bisnis merchandise-miss barang itu Promo staffnya banyak Ketemu padahal, dia ngasih, dia ngasih Dan cash flow-nya jadi gak tentu lah Susah, susah ditebak lagi Burgerfield itu peluang terbesar untuk Dapat uang banyak Disitu tuh ada momen Kita lepas kontrol Ternyata Pemesanan yang masuk itu Tidak melalui WR resmi Mulai ada komplain Satu, dua Barang saya gak dateng Tiga, empat Barang saya gak dateng Bahkan si bapak lagi manggung Gimana ada yang nanya Kok saya pesen barang Tapi ini buktinya Tapi gak dateng-dateng Sampai udah berani naji langsung ke Almarhum Ternyata Dia menjual lagi Melebihi kapasitas yang ada Ya jadi dia gak akan bisa kasih barang Cuman bisa terima uang masuk aja Gitu Nah waktu kita buat laporan ke polisian Karena besar Hampir Kurangnya di Ada mungkin 150 jutaan Kita urus ke kepolisian Ke polisian juga bilang Loh bu ini oknum sebenernya Disini Ibu gak masalah Karena mereka-mereka itu transfer Bukan ke rekening Resmi Tapi kan yang namanya nama baik Sama ya Dan dia kerja di kronik Bener Gitu Tapi Ya udah gampang Kata polisi Udah bu Bikin aja nama baru Gitu Tetep di sisi jalan Yang gak gitu juga Kali gitu Kita ngebangun ini Susah payah Terus cuman gara-gara Gara-gara kerocok Yang nyala gunain Terus masa kita Harus ganti nama Sampai akhirnya kita tutupin Jadi Nah dari situ juga Akhirnya bapak juga memutusin Udah lah kita Batasi lagi aja Dengan pembelian Satu orang satu Jadi Terjadi juga di kronik itu Setiap Rilis Merkandesi BK Itu antrinya panjang banget Karena bener-bener Satu orang hanya dikasih satu Dulu gak belum ada gojek kan Gitu Bener-bener ngantri Ngantri panjang gitu Tapi memang lebih seru sih Jualan kayak gitu Maksudnya memang Hanya orang yang mau berjuang aja Yang mau antri-antrian aja Yang bisa beli Nah sampai kita tuh Pandemi Kita masih pakai cara itu Ternyata kan bikin kerumunan tuh Gitu Akhirnya memang Ya udah ada WA Dulu BBM ya Dari BBM Dari jaman dulu BBM Ini ya dari jaman BBM BBM udah mulai Udah bisa Langsung Kesan Pia BBM Sampai ke jaman WA Tapi ya kita hanya Bisa ngasih Seorang satu Ya mungkin ya jadinya Banyak yang bandel lah Mungkin namanya dirubah Mungkin ya kita gak Karena Karena si kronik Masih manual Sampai ada lagi teknologi Bojek Yang antri kan udah mulai Bojek semua Ya gitulah Perubahan Perubahan Cara dagangnya tuh Ya memang kita lihat gitu Nah sekarang Si BK Officially udah buka rumah sendiri kan Udah ada website Udah ada website Jadi Untuk official merchandising Si BK itu Dialihkan Hanya di website Di tahun 2018 Ketika Eben udah mulai Cabut nih Extreme Mofit Dari Radio Oss Dia berpikir Untuk memiliki radio sendiri Itu lah Radio internet lah Radio online Jadi Di sampingnya Distro itu Kemudian dibikin lah Studio gitu Studio ini Salah satu Peruntukannya Untuk mendukung Keinginan Eben Dalam membangun Extreme Mofit Jadi media Yang lebih komplit Awalnya kan Hanya program siaran Yang ada di Radio Oss Tapi kemudian Pindah jadi Jadi radio sendiri Punya 16 program Kemudian Di lantai Di lantai 3 Sebelumnya Udah jadi Stasiun TV Di situ Stasiun TV Extreme Mofit TV Kenapa Kemudian Eben membangun Studio itu Karena ketika Siaran di Radio Oss Dulu Itu ada Program Extreme Mofit Live Yang memang Mementaskan band Di situ Jadi Band di interview Di radio Kemudian Tampil live Di studionya Makanya ketika Eben memutuskan Untuk bikin radio Yang lebih proper Radio online Dia juga kemudian Membangun Si studio itu Untuk kepentingan itu Kemudian Yang lainnya Agar semuanya Terkonsentrasi Di situ Studio itu Juga kemudian Dijadikan studio Latihan khusus Buat si Burger Kill Selain juga Studionya Akhirnya Jadi terbuka Ke Masyarakat Umum Ya jadi rencananya Memang si bapak Pengennya ya Gue juga kerja Waktunya makin sedikit Gitu Gue juga pengen Semuanya tuh Deket Jadi Perlu gue Atau gue perlu orang Semuanya udah ada Di situ Sebenarnya Untuk mempermudah Langkah dia aja Karena waktunya Udah gak banyak Si bapak itu Punya cita-cita Itu bikin Gitar memang Itu signaturnya dia lah Lewat brandnya Kronik Gitu Waktu itu Udah sempet Jadi Udah jadi Si Desainnya dia Udah jadi fisik Udah jadi Udah dia pake Di Hellshow 2000 2015 Gitu Kalo gak salah 2015 Kalo gak salah Di Hellshow Udah dia pake Itu perdana Untuk gitar Kali ini saya pake Ini signature series saya Kronik gitar Ini gitar saya buat Khusus untuk Merayakan 20 tahun Anniversarinya Burger Kill 2015 kemarin Sebelumnya Saya biasanya Selalu pake SG Gibson Dan Di belakang ini Beberapa gitar yang Selama ini Menemani Konser-konser saya Atau show-show saya Nah Belum sempet dilanjutin Si pabriknya kebakaran Belum bicara soal bisnis Ya Karena sibuk Dan lain hal gitu Dan Keburu kebakaran Yaudah lah Ngampeng lah gitu Gambar kerjanya Semuanya udah ada disana kan Semuanya angus Ternyata Kemarin justru setelah Almarhum meninggal Beberapa bulan setelah Almarhum meninggal Yang punya pabrik Kontak Gening ayah Maksudnya masih ada gitu Ternyata ada Nggak kebakar Ternyata ada di rumah Jadi justru baru ketemu Kita baru ngayal itu setelah Dia udah nggak ada Gitu Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan aja Itu juga bisa dilanjutin lah Gitu udah Memang itu karya dia banget sih Dia yang desain gitu semuanya Ya mungkin dia mencoba Bisnis-bisnis lain Atau nggak Mencoba usaha Yang semuanya Tetap alurnya Di musik Gitu Nggak keluar dari itu Sekarang nih Terus terang Setelah Almarhum meninggal Kronik aku ke nomor Nomor sekian dulu Gitu Ya aku juga handle Yang aku mampu aja Yang memang aku tahu Ilmunya gitu Harapannya adalah Tetap ada Gitu Mudah-mudahan juga Tetap bisa jadi Tempat buat Teman-teman Kumpul Gitu Ya kurang lebihnya Bisa minta supportnya Semua juga lah gitu ya Buat Gimana caranya nih Bu ini tuh kurang ini Ya bisa dienakin Kita bikin lah Kurang lebih kenal lah gitu Ya gimana aja caranya Udah kalo ngariung Kalo kumpul Energi juga kan Positif ya Gitu Jadi kayaknya Semangatnya Jadi Tumbuh kan Karena terus terang aja Setelah meninggal Bapak tuh kayak Tempat mati Ya walaupun Kegiatannya tetap ada Tapi nyawanya kan hilang Gitu Itu kan nggak bisa Denggangga gitu Tapi kan kalo kita kumpul Lagi semuanya disitu Kita bikin lagi banyak Kegiatan disitu Ya bikin tempat ini hidup Udah tetap Ini mah pengen tempat ini Manfaat Manfaat buat aku Misalnya bisa cari Bisa jadi tempat aku Cari nafkah Tapi buat orang tuh Ngariung ya Sama-sama sharing lah Mau ngobrolin apalah gitu Buat temen-temen produktif lah Gitu Itu aja sih Saya harapan aku We're Sama-sama 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 Terima kasih telah menonton!